Beberapa hari menjelang berakhirnya masa kampanye para pasangan calon pil wali Surabaya terus berebut dukungan. Calon wakil wali kota nomor urut 1 Armuji menebar janji akan mengembangkan dunia olahraga taekwondo jika terpilih nanti. Sementara calon wali kota nomor urut 2 Mahfud Arifin mengelar dusukan untuk menyampaikan program pembangunan 150 juta rupiah untuk setiap RT. Menjelang akhir masa kampanye yang tinggal beberapa hari lagi, calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Armuji menemui puluhan anggota bela diri taekwondo di sebuah mal di kawasan Jalan Ngagel, Surabaya. Dalam pertemuan ini, selain menyaksikan keahlian bela diri para atlet taekwondo Surabaya, Armuji juga menjanjikan akan memperbanyak mal menyediakan tempat untuk para atlet taekwondo unjuk kebolehan. Armuji juga berjanji akan memperhatikan pengembangan olahraga taekwondo di Surabaya. Ya tentunya karena sekarang ini musim pandemi, tapi kita juga mudah-mudahan terima kasih kepada tempat yang sekarang ini bisa digunakan untuk latihan atau digunakan untuk atraksi atau pengenalan daripada olahraga taekwondo sendiri, ini tentunya harus banyak mungkin mal-mal yang juga menyediakan seperti ini. Kedepannya kita akan supaya olahraga taekwondo ini benar-benar memasarkan. Sementara calon wali kota nomor urut 2, Mahfud Arifin, melusukan ke kampung Monorejo, Surabaya untuk menyampaikan program pembangunan kota Surabaya menuju ke level selanjutnya dengan memberikan anggaran 150 juta tiap RT untuk pembangunan setiap kampung. Mahfud berharap 40 persen dari anggaran yang diberikan tiap RT nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kampung sementara sisanya 60 persen untuk pengembangan UMKM di kampung tersebut. Secara bahwa program untuk di MA itu 1 ini Rp180 juta, Rp160 juta itu bisa sebagian 40 persen untuk infrastruktur apa yang ada di mana itu. Termasuk sisanya bisa digunakan pemberdayaan ikuti rakyat kota Surabaya atau RT-RT-nya itu. Sementara KPU kota Surabaya telah menyiapkan materi debat ketiga pilkada Surabaya yang akan berlangsung 5 Desember 2020 mendatang. Dalam debat ketiga ini, KPU kota Surabaya akan menyajikan debat dengan tema sinergi pembangunan berkelanjutan berwawasan kebangsaan. Kita memfasilitasi debat itu sebanyak tiga kali ya kita maksimalkan. Kita menanakan di tanggal 5 Desember ya atau di hari terakhir masa kampanye itu mengambil tema tentang sinergi pembangunan berkelanjutan berwawasan kebangsaan. Sama seperti debat pilkada Surabaya ke-1 dan ke-2, debat akan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta pembatasan kapasitas ruangan arena debat. Wahyu Pratama Surabaya